Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mereka lebih sering membahas Alkitab bahkan sangat menghujat Alkitab dan Kristen, Kristus semua mereka katakanlah begitu ya. Nah kali ini teman-teman ada peringatan dari salah satu aposite Kristen untuk mereka supaya lebih hati-hati kalau tidak bertobat agar tidak berhenti. Maka selalu ada upah yang diterima ketika melakukan hal yang kurang tepat kepada keyakinan orang lain. Apalagi bukan agamanya kan. Oke ini dia videonya teman-teman. Mari kita dengar terlebih dahulu. Roh Allah, roh yang ditilpkan ke Bunda Maria dan jadilah Yesus, apa sama dengan roh yang ditilpkan ke manusia? Kita juga kan manusia punya roh. Sama dengan rohnya kita. Kalau di Alkitab bu, enggak ada dikatakan di Alkitab bahwa roh kurus ditilpkan kepada Maria. Tapi di Alkitab itu dikatakan roh Allah turun, berkuasa, menaungi Maria. Tetapi sejatinya yang di dalam rahim Maria itu firmanlah yang inkarnasi. Firman yang mengambil rupa dan wujud manusia. Itu dikatakan Alkitab. Jadi tidak ditiupkan bu, yang ditiupkan itu di ajaran muslim. Dan ajaran itu di dalam kurang itu datang hampir 600 tahun setelah Yesus naik ke surga ajaran itu. Sehingga tidak bisa itu menjadi acuan. Berarti firman itu Allah. Firman itu, kalau secara etimologi bu, firman kan logos. Logos itu kan logika, ilmu, akal budi, kecerdasan Allah yang maha kuasa. Jadi Allah mengutus firmannya menjadi manusia. Supaya melalui firman yang menjadi manusia itu, Allah menyatakan keselamatan bagi manusia. Allah menyatakan hidup yang kekal bagi manusia. Karena dikatakan Yohanes 3.16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengutus, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya firman satu-satunya menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepada firman menjadi manusia itu, selamat. Masuk surga, hidup kekal. Ada gitu bu? Saya fokusnya ke sini pak. Kekata mengutus. Berarti utus, utusan. Yesus itu betul. Firman Allah lah yang diutus oleh Allah. Jadi bukan Allah Bapak, Sang Pencik, dalam semesta, berubah-ubah kayak Power Ranger. Berubah! Jadi manusia nggak begitu bu. Tapi firmannya yang kekal, yang maha kuasa di dalam dirinya lah. Yang inkarnasi, mengambil hakikat manusia. Supaya melalui hakikat manusia, dia menyatakan segala karya keselamatan bagi manusia. Betul. Namun, justru mereka-mereka tadi lah bu yang mengatakan, tanya Kristen sama ku tadi. Itulah yang mereka yang menolak Yesus sebagai utusan Allah. Tapi mereka katakan Allah mengutus Allah. Roh mengutus Allah, bu. Itu ajaran mereka bu ya. Jadi, ajaran mereka ini memang bu, rada-rada agak-agak aneh bu. Masa Allah mengutus Allah katanya kan? Allah mengeluarkan Allah, roh mengutus roh katanya. Itu bukan ajaran Kristen bu. Ajaran Kristen itu benar. Bahkan saya bisa tunjukkan sama ibu, Yesus mengakui bahwa dia utusan Bapak, yaitu Firman. Ada 40 ayat lebih. Bisa saya tunjukkan Yesus utusan Bapak. Nah, itu. Kalau memang dia utusan, berarti dia utusan Bapak, utusan Allah dalam hal ini ya? Ya, kalau Bapak mengutus dia, betul. Kenapa umat Kristen menyebut dia Tuhan? Dia Allah. Dia Allah itu sendiri. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali, bu. Ini saya suka pertanyaan ibu ini. Tapi saya pulpen saya di mana ini? Lagi cari pulpen aku. Jadi gini, bu ya. Allah kami, itu kan Allah yang hidup. Allah yang transenden. Nah, ini saya tangani dulu bro Justin ya. Nanti tambahkan ya. Bentar. Anjut. Ini, ibu ini luar biasa pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa, bu. Saya khusus menjawab bro Dett aja. Oke, saya bantu ibu. Karena selama ini memang kan banyak orang salah paham, ini. Iya, soalnya banyak-banyak juga penjelasan dari pihak Oten yang sama Bang Bili lain, sama Mikana lain. Oh, apalagi Mikana itu. Oh, itu bukan Kristen itu. Itu penumpang gelap itu kami katakan, bu. Itu tidak menjadi representasi Kristen ya. Mikana, Bili, mereka semua itu ajaran kolok-kolok itu, bu. Mohon maaf ini ya. Ini, saya tunjukkan sama ibu ini. Saya pakai gambar untuk alat bantu aja, bu, ya. Alat bantu. Jadi gini, bu. Allah Esa Esa Maha Kuasa Muliya Maha Kuasa Roh atau Transenden Maha di dalam kekudusan. Ini roh, Transenden. Tidak terlihat, tidak terjangkau, tak terselami, semua. Allah yang Esa ini, dia kami sebut sebagai Allah Bapak. Ya, Allah Bapak. Di dalam dirinya, dia memiliki firman dan juga memiliki roh. Firmannya itu di dalam dirinya. Rohnya itu satu di dalam dirinya. Tidak terpisah. Jadi karena Allah Bapak itu Esa, maka firman dan roh juga Esa. Allah Bapak itu Maha Kuasa, maka firman dan rohnya juga. Karena ini ada di dalam dirinya, satu. Maha Kuasa. Allah Bapak itu Transenden, firman dan rohnya juga Transenden. Manusia tidak bisa memahami. Manusia tidak bisa mendekat. Manusia tidak mengetahui Allah ini secara utuh. Karena sempurna tidak bisa. Tetapi dia mengutus firmannya ini menjadi manusia. Yesus Kristus. Maka karena itulah Yesus Kristus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapak. Jadi kalau ditanya tadi, mengapa orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah? Karena dia firman, Bu. Kan firman Allah. Ya Allah. Kenapa firman Allah? Karena firman Allah di dalam diri Allah. Tetapi Yesus itu juga manusia. Kenapa Yesus manusia? Karena kemanusiaan Yesus itu adalah dari Rahim Maria. Rahim Maria, Bu. Makanya kami percaya Yesus itu dui naturnya, dui kodrat. Bisa paham, Bu? Dua kodrat Yesus, dia adalah Allah karena dia firman. Dia juga manusia karena kemanusiannya itu dari Rahim Maria. Hakek dia sebagai firman, itu kekal. Bisa dipahami, Bu? Lanjut. Oke. Ini ya? Ini ya? Ini ya? Ini ya? Oke, siapa? Ya. Berarti, dalam segi keilahian, roh, yang saya tanya, roh yang dikasih ke Yesus atau sama dengan yang roh di manusia? Oke. Yang namanya manusia, Bu, kami percaya dengan trichotomi. Trichotomi, ya? Trichotomi itu apa? Dia punya tubuh, dia punya jiwa kehendak, dan dia punya roh. Jadi Yesus yang manusia, dia manusia umutu sempurna karena dia punya tubuh, punya jiwa, kecerdasan, akal budi kehendak, dan punya roh hidup. Tetapi Yesus yang manusia ini juga, bahwa roh Allah juga, berperikoresis di dalam dirinya. Apa itu perikoresis? Bahwa roh Allah yang maha kuasa di dalam diri Allah, juga bernaung dan berdiam di dalam hakikat kemanusian Yesus. Iya, saya mengerti. Roh Allah. Iya, oke. Terima kasih. Jadi, roh Allah yang maha kuasa juga berdiam, bernaung, berperikoresis di dalam kemanusiaan Yesus. Walaupun kemanusiaan Yesus itu... Iya, iya. Saya mengerti, Pak. Silahkan. Bagaimana dengan kita manusia, Pak? Apa... Kalau manusia... Oke, kalau manusia, roh kudus hanya ada pada orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada roh kudus di luar orang yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Karena di dalam hakikat dikatakan... Yang di luar... Ini, Pak. Yang di luar Kristen, kita juga kan punya roh. Kita juga kan bernafas. Ah, roh kemanusiaan. Roh jasmani. Jadi gini, Bu. Jadi, beda ya. Jadi, orang di dalam Kristen, itu beda dia. Contoh ini ya. Ibu sebagai manusia, di luar Yesus Kristus, ibu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tapi roh di sini apa? Hidup. Bukan hidup. Tetapi kalau orang Kristen, dia punya tubuh, dia punya jiwa, punya roh. Dan roh Allah berkuasa atas hidupnya. Roh Allah berhauh. Berarti kalau orang Islam, roh Allah tidak berkuasa atas diri orang Islam begitu ya, Pak? Ya, di dalam Quran juga kan enggak mana pernah orang ibu diajarkan ada roh Allah dalam diri orang Islam. Ya, kan memang ingatannya begitu kan, Bu. Coba. Ibu sebagai orang Muslim. Bentar. Ibu sebagai orang Muslim, apakah ada di dalam ajaran Quran mengatakan bahwa orang Muslim itu dipenuhi oleh roh Allah, oleh roh kudus? Kan tidak ada memang, Bu, kan? Yang kita hidup ini kan karena roh Allah. Loh, beda. Itu nama. Makanya di Bu, ini Bu, lihat. Ruh itu kan nafas di atur. Dengar dulu, Bu. Beda antara nafas hidup ibu dengan roh Allah. Ada namanya roh Allah yang diberikan tinggal di dalam diri kita dengan kehidupan yang diberikan. Jadi kehidupan ada pada manusia itu kehidupan yang otomatis. Ini otomatis sudah ada sih. Manusia pasti ada roh hidupnya. Tetapi kalau roh Allah itu khusus, Bu. Khusus. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Karena kalau roh kudus ada pada orang itu dia akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kuncinya kalau diajaran Kristen. Orang yang ada roh kudus dalam dirinya pasti dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau orang itu tidak ada roh kudus dalam dirinya pasti dia tidak akan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena tugas dari roh kudus itu adalah meneruskan dan menegaskan apa yang sudah dinyatakan oleh Yesus. Jelas. Tidak mungkin Ibu mengatakan dalam diri Ibu ada roh kudus tapi Ibu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin. Ini Pak. Kejadian manusia kan kita itu masih dalam kandungan Ibu 40 hari dan ditiupkanlah Ruh. Ruh itu Allah. Ruh Allah yang ditiupkan kepada kita. Itu bukan Ruh Allah yang ditiupkan. Yang ditiupkan di situ. Ruh artinya kehidupan manusia. Manusia itu diberikan kehidupan yang dengan cara ditiupkan. Bukan. Beda-beda-beda. Beda itu, Bu. Jadi itu bukan Ruh Kudus yang dimaksud. Ditiupkan Ruh Kudus. Bukan. Tetapi diberikan hidup kepada manusia itu. Nah, di situ. Itu, Bu, ya. Jadi manusia itu punya diberikan kehidupan. Tetapi kalau Ruh Kudus itu itu hanya kepada orang-orang tertentu. Yaitu yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada tadi pertanyaan Ibu tadi. Mengapa orang Kristen percaya bahwa Yesus Tuhan? Nah, ini toh. Nah, kata Tuhan, Bu. Tuhan. Itu dalam bahasa Yunani, Kyrios. Kalau bahasa Inggris itu Lord. Ya. Artinya apa di sini? Penguasa. Jadi kalau orang Kristen, apa? Loh, beda, Bu. Tuhan bukan artinya pencipta. Tuhan itu artinya Tuhan itu artinya penguasa. Iya. Cuma penguasa. Tuhan itu artinya penguasa. Oke. Jadi kalau dikatakan orang Kristen, Tuhan Yesus, batikan Ibu ya, Tuhan Yesus artinya Yesus penguasa. Pertanyaannya, Yesus itu penguasa yang bagaimana? Ya, di sini dijelaskan di Alkitab. Yesus penguasa yang berkuasa mengempuni dosa. Yesus penguasa yang berkuasa mengalahkan Iblis. Yesus penguasa yang berkuasa mengalahkan maut. Yesus penguasa yang berkuasa memberikan Iblis kekal. Yesus penguasa yang berkuasa menjadi raja segala raja di akhir zaman. Yesus penguasa yang menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Itulah kepenguasaan Yesus. Dan seluruh kepenguasaan Yesus itu adalah penyataan dari kepenguasaan Allah Bapak. Di dalam Matius 28, ayat 18, apa dikatakan Yesus? Yesus ngomong, Kepada aku telah diberikan oleh Allah Bapak segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Allah Bapak yang transenden, yang tak terlihat, yang tak terhampiri, menyatakan kepenguasaannya melalui inkarnasi firman. Melalui Allah Bapak yang terlihat. Ya Allah Bapak bukan Yesus yang berkuasa. Yesus yang berkuasa. Dengar dulu, dengar-dengar. Allah Bapak ini kan transenden, tak terlihat, tak terhampiri, tak terjangkau. Dia yang tak terhampiri, dia yang tak terjangkau itu, menyatakan kuasanya melalui apa? Melalui firmannya yang menjadi manusia Yesus Kristus. Jadi Yesus itu penguasa yang menyatakan kepenguasaan Allah Bapak. Makanya dia berdoa kepada Bapak. Karena dia jelas Yesus berdoa kepada. Jangan bilang Yesus gak berkuasa, Yesus berkuasa. Makanya ya kalau dia berkuasa, kok dia masih berdoa kepada Bapak. Loh, dia kan sebagai hamba. Dia kan punya sifat manusia, hakikat manusia. Aku gitu. Sebagai manusia, dengarkan, Yesus dalam hakikatnya sebagai manusia, dia menjadi hamba kepada Allah Bapak. Maka Yesus katakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak ia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, tetapi aku melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Kenapa? Karena Yesus di dalam hakikat sebagai manusia, dia menjadikan dirinya sebagai hamba yang taat sempurna kepada Bapak. Bahkan ketaatan Yesus yang sempurna kepada Bapaklah menjadi dasar keselamatan. Kenapa? Karena ketaatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus itu menyelamatkan manusia yang tidak taat supaya masuk kepada karya Allah yang sempurna. Begitu, Bu. Bagus-bagus penjelasannya, penjelasannya Bapak. Jadi, Betul, Yesus itu. Bahkan, Bu, Allah, Allah Bapak mengutus firman menjadi manusia ini harus diterima oleh orang Kristen. Kalau ada orang Kristen tidak menerima bahwa Allah mengutus firman menjadi manusia namanya Yesus, itu bukan Kristen, Bu. Itu bukan Kristen. Tetapi yang harus kita pahami sekarang adalah Yesus lah satu-satunya utusan yang datang dari Allah. Firmannya sendiri jadi manusia. Kalau utusan yang lain itu dilahirkan dulu sama Bapak mamanya, dibesarkan. Yesus juga kan mengalami dia masalah air. Tetapi beda, Bu. Bedanya. Dengarkan, Bia. Iya, iya. Saya tahu beda. Karena dengan Iya, saya tahu beda. Kalau Yesus itu, perhatikan. Perhatikan dulu, Bu. Yesus itu diutus dulu dari surga ke dalam rahim Maria. Iya, saya tahu. Ini saya buat sebuah gambarnya ya, ganti ya. Allah mengutus firman menjadi manusia. Diutus ke dalam rahim Maria. Rahim Maria. Iya, Toh. Firman itu mengambil hakikat manusia di dalam rahim Maria. Kemudian Maria melahirkan Yesus. Iya. Terus Yesus itu untuk apa diutus oleh Allah? Untuk memberikan keselamatan. Untuk menyatakan hidup yang kekal. Untuk mengalahkan iblis. Untuk apalagi mengalahkan maut. Untuk apalagi untuk memberikan teladan etika dan moral sempurna. Untuk apalagi untuk memberikan siapa Bapak di surga, bagaimana kita selamat, memberikan roh kudus. Apalagi semua yang baik-baik ada pada Yesus ini. Maka karena itulah Yesus katakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapak kalau tidak melalui aku. Jadi manusia di dunia ini mengalami persekutuan dengan Allah Bapak di surga melalui Yesus. Karena Allah Bapak di surga memperkenalkan mewayukan dirinya di dalam Yesus. Jadi Yesus lah yang membawa kita ke surga. Kenapa? Karena kita sendiri langsung ke surga itu nggak bisa kepada Bapak. Karena kita penuh dosa. Tetapi Allah yang sempurna yang maha kuasa ini menyatakan dirinya menyatakan keselamatan kepada kita melalui Yesus. Maka kita harus menerima Yesus. Karena Yesus lah satu-satunya. Islam kita menerima Yesus. Kita menerima Yesus karena dia utusan. Loh, masalahnya. Kalau di Islam, kalau di Islam, kita tidak menerima. Loh, kalau Ibu, makanya saya bilang di dalam diri Ibu tidak ada roh kudus. Kalau Ibu memiliki roh kudus, pasti menerima Yesus saya hidup ini kan justru rohnya. Ruhnya, roh Allah. Beda-beda. Beda-beda. Itu hidup manusiawi. Matius, Matius. Saya minta matius. Kalau menurut ini Ibu ya, yang namanya keimanan itu kan harus ada mata rantainya ya. Yahudi atau Israel dan Kristen itu sama bahwa Mesias itu adalah Nabi, Imam, dan Raja. Jika ada yang menganggap Almasyih atau Mesias itu Nabi itu memang menghina. menurut kacamata kami. Jadi, Yesus itu bukan cuma utusan, cuma Nabi. Dia adalah Imam dan Raja. Betul. Nah, masalahnya betul bagaimana di tempat Anda kan Almasyih itu pengusap. Nah, Ibu, renungkanlah. Mengapa di Islam itu berbeda dengan kami di Islam dan Israel? Menurut kami, kalau Mesias atau Almasyih itu cuma Nabi itu Nabi yang menghina, Ibu, merendahkan. Mesias itu harus Imam dan harus Raja. Tidak mengenal Tidak mengenal yang ngaku-ngaku percaya Yesus Tuhan tapi ajarannya kerilu kayak tadi itu mereka-mereka itu yang mengatakan Yesus itu Tuhan bahkan Yesus itu lala Bapak sendiri yang mereka-mereka itu Nah, itu mereka-mereka itu onenes itu, Ibu. Iya, ayat itu untuk onenes itu onenes, onenes. Bidat-bidat. Nah, itu tuh, Ibu. Jadi pertanyaan Ibu sangat bagus sekali. Kenapa? Kalau Ibu baca itu Matius 5 itu ya. Matius 5. Nah, perhatikan Matius 5. Eh, Matius 5 ya? Hal pengajaran sesat itu. Oh, Matius 7. Nah, ini, ini, ini. Itu untuk onenes ini. Mereka-mereka tadi yang ngaku-ngaku Kristen tapi nggak mengerti ajaran Yesus. Mereka nggak menerima Yesus utusan. Kalau kami menerima Yesus utusan tapi tidak cuma utusan. Nah, itu bedanya, Bu. Oke, ini saya tunjukkan, Bu, ya. Jadi ayat yang Ibu tanya tadi itu ini ayat yang cocok untuk onenes. Hal pengajaran sesat. Jadi pengajar-pengajar sesat itu, Bu, bisa menjadi orang hebat, Bu. Bisa menjadi orang-orang sakti. Bisa. Bisa mereka buat mujijat, Bu. Tanya aja onenes-onenes itu. Bisa kok mujijat-mujijat terjadi? Tetapi itu bukan dari Yesus yang sebenarnya. Tapi mereka ditipu oleh roh-roh dunia ini anti-anti Kristus. Karena setan juga bisa membuat mujijat, Bu. Jadi makanya kamu ngaku. Nah, di situ. Jadi gini, Bu. Masalah tentang Yesus utusan. Kami, saya secara pribadi, saya katakan, satu-satunya utusan yang tidak berdosa hanya Yesus. Maka kalau ada utusan yang berdosa, saya tolak. Satu-satunya utusan yang punya ajaran etika dan moral sempurna nilai gerejaan surga hanya Yesus. Maka kalau ada orang ajaran dan perilakunya, etika dan moralnya itu cacat, saya tolak. Satu-satunya utusan yang mengalahkan iblis dan mengalahkan maut itu Yesus. Maka kalau ada utusan yang tidak bisa mengalahkan iblis dan tidak bisa mengalahkan maut, saya tolak. Yesus itu satu-satunya utusan yang sudah di surga, Bu. Dan dia menyediakan tempat untuk semua orang yang percaya kepadanya. Maka kalau ada utusan yang tidak bangkit dari kematian dan tidak pasti masuk surga dan tidak bisa berbuat apa-apa di surga untuk saya, saya tolak. Yesus itulah satu-satunya utusan yang menjadi raja segala raja. Di akhir zaman menjadi hakim yang adil yang akan membinasakan iblis serta manusia-manusia tersesat di neraka dan membuat manusia-manusia yang percaya padanya masuk surga dalam kemuliaan. Maka kalau ada nabi atau utusan yang tidak bisa menjadi apa-apa di akhir zaman, saya tolak. Jadi itulah yang membuat saya percaya bahwa satu-satunya keselamatan yang ditetapkan Allah kepada manusia ada pada pribadi Yesus Kristus. Maka semua yang kualitas kehidupannya, kualitas ajarannya, kualitas etika dan moralnya di bawah Yesus dan saya sudah membaca, saya tidak bisa menjadikan dia patokan. Tapi patokan saya hanya Yesus. Selamat datang untuk mengikut Yesus yang sempurna di dalam segala hal yang kudus dan benar. Silahkan, Ibu apa mau tanya, Bu? Berarti pengikut-pengikut Kristen yang lainnya itu kayak itu pengikut taulis mungkin ya, Pak? Bukan, kalau ONNS, Bu. ONNS itu pengikut-pengikut roh-roh kegelapan, Bu. Oh, makanya saya... Iya, jadi mereka yang mengatakan Yesus itu Allah Bapak itu sendiri mati di tikam itu pengikut-pengikut roh-roh kegelapan itu bagi kami, Bu. Tapi kami kasihi mereka. Kami kasihi mereka, Bu. Ya, kami tidak membenci mereka yang kami benci ajarannya karena Yesus tidak membenarkan kita membenci orang. Tapi kalau ajarannya kita harus benci, Bu. Kenapa? Karena itu bukan ajaran kebenaran, ya. Jadi ajaran-ajaran ONNS, ajaran-ajaran yang lain-lain itu, mereka tidak percaya Yesus itu Mesias, Bu. Mesias itu kan Raja, Imam, dan Nabi. Kalau Raja, Yesus itu Raja. Makanya orang Kristen sejati di dunia percaya Yesus penguasa hidupnya. Baru Yesus juga Nabi. Nabi itu apa? Yang membawa kebenaran langsung dari Allah kepada manusia itu Yesus. Kemudian Imam, Imam itu apa? Yang menjadi yang mempersekutukan manusia dengan Allah. Itulah Yesus. Maka Yesus katakan, dia pengantara. Yang lain-lain yang tadi itu tidak mengakui mereka, bahwa Yesus itu yang mempersekutukan mereka dengan Allah. Justru mereka katakan, Yesus adalah Allah samping cipta alam semesta yang mati ditombang. Oh, itu ajaran menghilang Yesus itu, Bu. Nah, Yesus akan turun dan akan menghakimi mereka-mereka yang mengatakan bahwa Dia Tuhan, Dia Allah. Nah, itu untuk mereka-mereka itu. Tidak akan mengenal mereka-mereka ini. Oh, iya. Yesus nanti ngomong. Orang Bapak di surga mengatakan, Bosa Bapak Yesus, inilah anakku yang kukasih, kepadanya laku berkenan dengarkan. Itu Bapak di surga, lomong begitu dengan suara langsung. Tiba-tiba mereka katakan, Yesus adalah Bapak di surga itu sendiri. Jadi Yesus nanti ngomonglah sama mereka. Enyah lah kamu, hai O nenes. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena Atu mengatakan, diriku anaknya Bapak, tapi kalian bilang, akulah Bapak itu sendiri. Kan tinggal gitu Yesus. Tapi ibu, jangan lupa ya. Kalau orang Kristen mengatakan Yesus anak Allah, bukan berarti Allah beranak. Anak Allah itu adalah menunjukkan bahwa Yesus datang dan keluar dari Bapak. Dia adalah firman. Sama seperti saya, anak Medan. Hei, Erben, anak Medan. Emang Medan pernah lahirkan Atu? Bapakku kuat kali lah bisa milik Medan. Tidak. Tapi ketika aku disebut anak Medan, menunjukkan identitas saya, bahwa saya berhasil dari Medan. Jadi, Yesus anak Allah, karena dialah satu-satunya. Firman Allah yang menjadi manusia. Betul, Bro Justin? Mantap. Nah itu, enggak. Jadi, enggak pernah orang Kristen memahami Yesus anak Allah. Allah kawin sama Maria, hamil Maria. Enggak. Tapi karena Maria mengandung dari inkarnasi firman Allah, dan firman Allah itu kekal di dalam diri Allah, diutus oleh Allah untuk menyatakan keselamatan bagi kita. Itulah Yesus Kristus. Maka, satu-satunya keselamatan yang pasti ada pada karya Allah di dalam inkarnasi firmannya. Jadi, para onenes-onenes bertobat kalian, karena kalian tidak akan dikenal oleh Bapak di surga. Kalian tidak akan dikenal oleh Yesus. Kenapa? Karena Bapak mengatakan Yesus anaknya, sang firman menjadi manusia. Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah sang firman yang menjadi manusia. Tetapi, kalian mengkhianatinya. Selamat datang di kebingungan dan kesesatan kalian. Halo, kalian tak bertobat? Nasibmu adalah neraka. Di sana kau akan berteriak. Kau akan berteriak di sana. Dengan apa? Dengan penderitaan seperti ini. Atau tiap detik akan berteriak seperti ini. Berteriak kau menderita kau. Makanya dengarkan kebenaran ini. Bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Bukan Allah Bapak itu sendiri yang mati di salib. Tapi manusia firman Allah lah yang mati. Untuk keselamatan kita. Nah, Ibu Fitri Hansa. Jauh lebih cerdas daripada Onenes. Selamat merenungkan Ibu apa yang saya ceritakan hari ini. Saya selalu mengatakan, ikutlah yang sudah di surga. Jangan yang belum. Ikutlah yang sempurna. Jangan yang berdosa. Ikutlah yang berkuasa di akhir zaman. Jangan yang tak bisa ngapa-ngapain. Haleluya. Jangan sampai begini nanti di neraka. Terlembat sudah. Nanti aku nyanyilah. Terlembat sudah. Kau sadar. Hai manusia. Kenapa dulu. Waktu RBN cerita Injil sejati kau keraskan hatimu. Kalau sekarang. Tak ada kesempatan kedua. Cukuplah sudah. Matilah kau di neraka. Jangan sampai. Oke. Itulah dulu dari saya, Ibu. Kalau ada pertanyaan, mohon silakan teman saya dan bro Justin yang bisa membantu di penjelasan. Iya pas, Pak. Bagiku agamaku, bagiku agamaku. Cuman bedanya kita di... Iya. Betul, Ibu. Agama apapun yang menjadi pilihan Ibu, itu urusan Ibu. Jangan menjuankan agama. Jangan menjuankan agama. Betul sekali, Ibu. Karena kita ciptaan Allah, ciptaan yang maha kuasa. Betul, betul, betul. Cuman bedanya. Iya, bedanya. Kita ini tuh ya roh. Kita kan ciptaan kita. Oke, Ibu. Betul, 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 betul. Urusan agama itu urusan pribadi kita. Ini kalimat saya, Ibu. Urusan agama itu urusan kita pribadi masing-masing. Tetapi urusan masuk surga, yang saya yakini dan yang saya tahu dan yang saya pelajari. Hanya urusan Yesus Kristus seorang. Keselamatan yang pasti. Sejauh saya mempelajari kitab-kitab suci, saya hanya menemukan itu pada Yesus. Karena dari sekian para nabi yang ada di dalam catatan sejarah, seorang pun yang sampai kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus sendiri yang mengatakan itu. Para nabi masih didoakan. Para nabi masih mengharapkan. Tetapi Yesus memberikan, menyediakan, menjanjikan, dan membuktikan melalui apa? Kematian, kebangkitan, kemuliaan, dan kenaikannya ke surga. Serta janjinya akan datang dari zaman bari yang kedua. Melakukanlah, mengatakan hal-hal yang tidak-tidak kepada Yesus. Kita tahu lah bagaimana Jumah, bagaimana Nganandar, bagaimana Rifah, dan lain sebagainya itu yang begitu bersemangat membahas alkitab, lalu mereka menari-nari diatasnya dengan kata-kata yang kurang baik ya. Tidak perlu saya sebutkan di mana dan kapan itu. Kalau teman-teman mengikuti mereka, ya mengikuti mereka dan juga mendengarkan setiap argumentasi-argumentasi mereka. Baik itu karena debat terbuka di dalam mitos, ataupun di dalam rum-rum mereka yang selalu membahas alkitab. Jadi peringatan ini adalah peringatan yang bagus sebenarnya. Supaya tidak ter, apa, melampaui batas keagamaanmu gitu ya. Kalau kamu menjadi orang muslim, baiklah kamu menjadi orang muslim yang membahas kitab sucimu, membahas nabimu, dan membahas Quranmu, dan membahas seluruh seluk-beluk yang berketan dengan agamamu. Bagi kamu yang mu'alat, itu hakmu ya. Hakmu masuk Islam, dan hakmu masuk Kristen atau agama yang lain. Atau sekalipun tidak beragama, itu hak setiap orang. Dan itu dijaga. Tetapi kalau kamu sudah berpindah keyakinan, ayo move on. Jangan kamu selalu bahas alkitab yang bukan kitabmu lagi gitu ya. Jangan karena dari sana kamu makan, ya dari sana kamu mendapatkan uang, lalu kamu lebih sering membahas alkitab. Dan itulah yang terjadi kan. Bukan hanya para mu'alat, tapi juga para polemikus-polemikus muslim yang berlatar belakang Islam, mereka selalu suka membahas alkitab. Termasuklah nandar, termasuklah yang lain sebagainya. Mereka begitu doyan loh membahas alkitab ya. Dan diberi lagi pakar-pakar buat mereka ya. Jago-jago katanya gitu ya. Semua yang mereka lakukan itu hanyalah sebuah apa ya namanya itu, semangat yang kurang tepat di dalam memberitakan atau mengungkapkan alkitab orang lain yang tidak mereka kuasai ya. Mereka bisa baca ya. Mereka bisa baca. Mereka bisa lakukan itu karena orang Kristen itu memang kan ya setia membantah, setia meluruskan begitu ya. Coba kalau kita balikkan misalnya kita perlakukan hal yang sama gitu ya. Kita korek, kita buka fakta ke luar tentang Nabi, tentang Quran, tentang hadis, dan lain sebagainya. Mungkin berbeda kasus loh ya. Jadi tidak semua siap tentang hal itu ya. Kita sudah bisa melihat bukti-bukti itu terjadi di media sosial ya. Jadi sebenarnya ini peringatan kalau Anda selalu menghujat, tidak berhenti, ya selalu ada upah Anda yang akan melakukan itu. Apa yang terjadi kepada pendebat Islam Ahmad Dedat dan yang terjadi ke teman-teman yang lain yang menantang Tuhan Yesus dan lain sebagainya, itu juga bisa terjadi kepada Anda. Jadi ini peringatan dini supaya Anda memang lebih sibuklah menjadi ustadz yang baik yang mengajarkan Quran dan hadis Anda kepada orang-orang yang seiman dengan Anda. Berhenti lah untuk membahas Alkitab. Oke, teman-teman disini dulu ya pembahasan kita. Semoga suara-suara yang memperingatkan mereka ini bisa didengar dengan baik yang membawa mereka kepada kenyamanan dan damai sejahtera. Kiranya kasih Kristus membawa kamu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi karena dialah satu-satunya juruselamat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jangan kepanasan karena kalau kepanasan itu tandanya Anda kurang siap menerima literatur dan juga argumentasi orang lain. Bye-bye.